Tantangan ambil batu di dasar curug, pernah dengar gak kalian? Yang ada di pikiran saya, kolam curug itu kan dalem. Kedaleman rata-rata kolam curug atau air terjun di Bogor itu berada di kisaran 3-6 meter. Meski banyak juga curug yang hanya berkedalaman 1-2 meter. Ataupun curug yang sangat dalam yang katanya bisa sampai 10 meter lebih. Dan kalian tau kan kalau di Bogor itu, yang namanya curug itu sangat banyak. Nah, saking banyaknya sampai-sampai Bogor punya julekan kota seribu curug. Kembali ke pembahasan saya yang tadi, soal tantangan ambil batu di dasar curug challenge. Dengarnya aja udah ngering-geri sedap. Adalah Bang Waro yang memberitahu saya soal tantangan ini. Saya kenal Waro saat mendaki Gunung Sumeru. Dan saya tidak tau, ternyata dia juga tergabung dalam komunitas tahan nafas. Bersama AJ, Rizky, Tono, yang saat itu juga ikut main ke curug. Menurut informasi, kedalaman curug Mariuk ini sekitar 4-5 meter. Hanya bermodal nekat, atau sedikit pemampuan berenang ala kadarnya, saya ingin mencoba tantangan ini. Jangan coba-coba tantangan ini tanpa didampingi orang yang sudah expert ya guys. Dan jangan lupa cari informasi terlebih dahulu apakah curug tersebut aman. Yaitu tidak ada pusaran bawah yang bisa membahayakan keselamatan kalian. Nih, yang sudah expert duluan nih nyontohin gimana tantangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wih, asli keren banget nih aksi Bang AJ. Dia tuh, ada banyak yang nontonin. Coba kita replay aksinya. Jadi dia tuh bukan cuma ambil batu di dasar curug. Tapi dia juga berjalan di dasar curug. Dilihat-lihat kayak Neil Armstrong saat berjalan di bulan alias menwalk ya guys. Keren. Nah, sekarang giliran Bang Woro nih yang akan melakukan tantangan ini. Oh iya, sekedar mengingatkan ya guys. Jangan pernah melakukan tantangan ini di curug yang sudah ada peringatan dilarang berenang. Berarti dasar curug tersebut terdapat pusaran dan nyawamu jadi taruhannya. Bersambung... Widih, ajib Bang Woro dengan santanya seperti berjalan di bulan. Liatin tuh, dari pertama dia ambil batu terus berjalan tuh. Anjay. Gue bisa gak ya kayak gitu? Ekspresinya itu loh, wanjai, woles banget. Nah, sekarang giliran saya nih yang mau nyobain tantangan ini. Tapi sebelumnya kita manjain dulu lah, mata biar seger. Namanya aja main ke curug. Suasana juga pasti seger dan sejuk. Apalagi curug maliuk ini letaknya benar-benar di ketinggian perbukitan Masigit. Di atas curug hordeng, curug ciburial, curug cibaliung, curug lewi liek dan lewi hejo. Jadi lebih seger dan sejuk pastinya guys. Sebelum saya benar-benar nyobain tantangan ini, loncat dulu ah, buat naikin adrenalin. Seger benar begitu nyemplung air. Dingin tapi gak nusuk tulang alias sejuk banget. Meski aliran air terjunnya lumayan deres, tapi sama sekali gak ada pusaran di bawah air. Jadi curug maliuk ini aman buat tantangan ini. Giliran saya nih nyobain tantangan ambil batu di dasar culuk challenge. Anjir, kenapa gue kagak bisa nyelam ke dasar? Gue coba lagi lah, dengan teknik yang berbeda dengan kaki langsung ke bawah. Aduh, ternyata dengan teknik itu kaki aja juga gak bisa nyentuh ke dasar. Lihat, kaki aja gak bisa napak gimana ambil batu di dasar dengan posisi kepala di bawah. Gagal saya di percobaan pertama. Wih, siapa nih? Little Mermaid? Little Mermaid ternyata mencobain juga tantangan ini. Wow! Wow, Little Mermaid langsung berhasil di percobaan pertamanya. Little Mermaid kembali menyelam. Percobaan kedua terlihat lebih mudah oleh Little Mermaid. Little Mermaid kembali menyelam untuk kesekian kalinya dan apa yang akan dilakukan. Wah, ternyata dia berpuasa cantik di dasar culuk untuk putus sol. Aduh, jadi malu saya sama Little Mermaid-nya Bang Woro. Ini adalah percobaan saya yang kedua. Asli, susah bener buat mencapai dasar. Apalagi menyentuh serta mengambil batunya. Malu bertanya sesat di jalan. Saya pun bertanya pada Bang Tono, salah satu su dalam tantangan ini. Setelah mendapat pengarahan dari Bang Tono dan teman-teman dari komunitas Tahan Nafas, saya sekali lagi akan melakukan tantangan ini. Dan saya akan mencoba dari atas aliran culuk. Selamat menikmati. Hei, ternyata masih ada satu tantangan lagi. Sampai-sampai ada yang cedera seperti ini. Dan di bagian kedua dari cerita Curug Mariuk ini, saya akan ceritain gimana trik untuk mencapai Curug dan seperti apa Curug Mariuk ini sesungguhnya. Jika di bagian pertama saya sudah membahas soal tantangan di Curug, mari bercerita tentang keindahannya dan seperti apa jika kalian mau ke sini. Curug Mariuk terletak di perbukitan Masigit, Sukamakmur, Bogor. Dan letaknya lumayan tinggi dibanding curug-curug yang sudah sangat terkenal di daerah Sukamakmur ini. Jika kalian dari Jakarta, kurang lebih bisa ditempuh dalam 3 jam perjalanan. Di pos pertama pos jalan masuk ke Curug, kita dikenai retribusi sebesar 35.000 satu motor. Untuk sampai di parkiran ini, siapkan motormu sebaik mungkin. Jika tak ingin motor merusak, parkir saja di pos pertama. Itu adalah cara paling aman menuju Curug Mariuk yang eksotis ini. Jika dari tempat parkir motor tadi ke Curug Mariuk ini, membutuhkan waktu kurang lebih trekking setengah hiking 30-40 menit. Namun jika dari pos pertama, kurang lebih butuh waktu 1,5 jam trekking. Nah, pilih cara yang mana untuk bisa ke sini? Halo, guys. Hai. Pertama, ini trek yang sungguh-sungguh-sungguh. Edun. Kita ke Curug Mariuk. Perjalanannya, wih, yahut. Naik motornya aja yahut. Parah, parah. Parah, parah. Ini mantul. Matul, matul. Ini baru sampai di parkiran. Baru sampai di parkiran. Jalanannya udah haji banget. Dan habis ini kita akan mau lanjut. Jalan kaki ke Curugnya itu juga langsung disambut dengan tanjakan cihuy. Perjalanan ke Curug dengan trekking pun kita mulai dari sini. Percobaan sebelum raung ya, Pak. Setiaan. Estimasi trekking jika ngejoss 15-20 menit sampai. Nah, kita agak ngejoss kali ya. Parang, bongkok udah. Lembu belum gua. PR gue masih lembu. Gua aja, perang doang udah. Lembu bongkok udah. Aduh, duk, ancik. Perjalan sekitar 5 menit. Dari tadi pos parkir. Lumayan menantang ke Mariup ini. Ini ada salah satu pos warung. Tapi kayaknya lagi tutup. Ada kopi. Ayo, kopi, teh, ayah, susu. Lagi pacaran, Kang. Jadi, kapan dijadikan ini? Ya, tunggu aja undangannya. Di depan tuh udah hamparan. Gunung-gunung kita akan turun. View-nya asli. Ini keren banget dibanding curug-curug yang lain. Karena kita ke Curug Mariup ini kita bener-bener kayak kita sedang hiking gitu. Curugnya dapet. Kita sensasi hikingnya disini juga dapet. Nih, disini ada bukit batu. Ini kayaknya bisa dinaikin juga. Tadi ada persimpangan jalan di sebelah sana. Bisa juga kayaknya naik ke atas. Tapi, untuk saat ini kita mau ke Curug Mariup-nya dulu. Ini lihat sebelah kanan nih. Keren banget. Lembah. Situ ada gunung juga. Nggak tahu ini daerah pegunungan apa ya? Namanya ya? Ini teman-teman konspirasi bahagia. Iya, Mak. Iya. Asik. Asik ya? Jalannya Edun. Asli aku tadi. Edun, ini Mak belum berseberapa, Mak. Iya, bawa motor tadi. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Jadi PR Semeru kapan nih dilanjut nih? Oh, Agustus. Agustus? Ya, iya. Widi. Jadi ceritanya eksersis nih, Mak. Iya. Lama nggak, teman asli. Ada biker sedang hiking. Bawa helm biker. Biarpun trekking seperti ini nggak terlalu melelahkan, tapi jangan meremehkan. Tetap bawa perbekalan minum yang cukup dan makan ringan ya, guys. Mungkin video trekking seperti ini tidak mewakili sepenuhnya trek yang sebenarnya. Video ini hanya sedikit gambaran trekking yang tertangkap kamera. Percayalah, jika kalian tak pernah olahraga, hanya berwisata ke Curug Mariuk ini akan membuat nafasmu di kompa kencang. Tapi saya yakin sensasi yang kalian dapat jika berkunjung ke sini, tidak seperti berwisata Curug Mariuk seperti biasanya. Itu sayip-sayip dari suara gemericik aliran sungai yang dari Curug Mariuk sudah kedengar dan kelihatan dari sini. Tapi kalau lihat dari sini sih memang masih agak jauh sih. Ini trekkingnya kita masih dari sini. Terus, nah ntar dari sini nih. Kita masih muter ke sini nih. Nah, muter ke sini. Sampai ujung Sonon yang kita turun ke sini. Set. Bagaimana kesan-kesannya, Mak? Belum sampai, sedikit lagi. Sedikit lagi. Aduh, lumayan juga sih trekking. Sudah berapa bulan tidak trekking? Lumayan. Ada kali 6 bulan. Semenjak lockdown. Koron secepatlah kau pergi. Iya, Dit. Mantap. Mata nggak kuat. Ah, lumayan enteng. Lu udah nyampe raung enteng lu. Tanjakan demi tanjakan pun kita libas. Demi mendapatkan surga kecil Curug Mariuk di Bogor. Ayo, Mak. Kuei, kuei, kuei. Ekspresi tak pernah bohong. Dan ini adalah tanjakan curam terakhir trek Curug Mariuk. Jadi kalau ke Curug Mariuk ini, yang tadi yang di awal gue ceritain, kita kalau trekking ke Curug Mariuk nih, sensasinya sama kayak kita hiking ke gunung gitu. Jadi yang selama kemarin pandemi kita nggak kemana-mana, terus ke Curug Mariuk ini, kayak terobati gitu. Rasa kita pengen ke gunung menikmati alam gitu dengan kondisi trek seperti ini. Seperti kayak kita lagi trekking ke gunung gitu. Melewati turunan bukit di depan terlihat warung dan saya pikir sampai Curug. Terlihat dan terdengar juga dari kejauhan pengunjung yang sedang main-main air. Ternyata ini hanya tempat pemberhentian atau peristirahatan. Meskipun aliran sungainya juga terdapat beberapa cekungan atau lewi, yang bisa juga untuk tempat berenang dan main air di aliran Mariuk tersebut. Curug Mariuk ternyata masih berada di atasnya, dan hanya perlu melewati tanjakan yang tak terlalu curam di depan untuk bisa benar-benar sampai di Curug Mariuk yang eksotis. Sedikit lagi. Ayo, semangat guys. Itu ibu-ibu aja semangat dari atas. Udah sampai kita. Ayo, meluncur. Oke, ini kita join trip bareng lagi sama tim kreatif TV One. Mantap, baik traveler. Gimana yang punya Curug nih? Kita coba vlog kita, oke. Ini frame, ayo. Tapi ini lumayan, Om. Apa, nggak kering. Nggak terlalu rame, ya? Mudah-mudahan. Biasanya kalau kesini dapatnya yang kering dulu. Ini depan udah mau nyampe nih, berarti? Udah. Kita jalan berapa lama tadi? Dari parkir. 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menitan ya? Tadi jam 2. Berarti... Lumayan cepat berarti ya? Lumayan cepat berarti ya? Ini Om Ferry nih, yang punya Curug nih. Dia juga nge-vlog nih. Mantap. Wih, kita syuting-syutingan nih, satu vlog. Mantap. Yuk, kita jalan lagi, Bang. Track, track akhir. Ini berbatu naik. Nah, itu jembatan tuh, kelihatan tuh. Nih. Kalau lo lihat, googling gitu, searching. Ini jembatan ini pasti kelihatan nih. Tuh, udah di depan sana tuh adanya tuh. Dikit lagi berarti tuh. Tinggal satu kali naik. Udah nyampe sana tuh. Tapi tracknya begini, tracknya. Tuh, kelihatan tuh. Jembatannya nih legendaris banget tuh. Di Curug Marius. Warung-warung sudah menyambut. Dan kita beruntung di weekend hari Minggu ini. Yang berkunjung tidak terlalu ramai dan tidak terlalu berjubel. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Sampai ini di Curug Marius. Halo, Bang. Halo. Sampai, Bang. Mantap di bawah. Halo, di Jepun. Halo, di Jepun. Ini jembatan yang legendaris tuh. Tuh, kalau dari dekat ke gini nih. Ini dari sini kita akan dapet view-nya Curug Marius. Dari atas jembatan sini nih. Ini yang sebelah kiri. Saat ini adalah waktu yang tepat main ke Curug dilihat dari musimnya. Aliran airnya saat ini tidak terlalu deras seperti saat musim hujan. Dan tidak terlalu kecil atau bahkan kering seperti saat musim kemarau. Lihat tuh guys, airnya bening banget dan jernih. Pokoknya begitu sampai Curug Marius, hasrat ingin menjadi ikan duyung seketika itu begitu mengebu. Ini kalau mau turun ke Curugnya lewat sini, pinggir yang sisi kiri ya. Kalau yang sisi kanan tuh hanya bisa Curug yang di bawah. Kalau yang di atasnya harus lewat yang sisi kiri. Hati-hati ya guys. Perhatikan langkah kalian agar tidak terpleset. Airnya benar-benar jernih dan hawanya sejuk banget. Selain kolam Curug yang berada di atas yang berkedalaman 4 sampai 5 meter, terdapat juga kolam Curug yang berada di bawahnya yang hanya berkedalaman 2 meter. Kolam bawah ini cocok banget buat kalian yang masih belajar berenang, atau sekedar bersantai bermain air karena kolam yang tak terlalu dalam. Kalau yang kolam atas ini jangan terkecoh karena terlihat jangkau. Kalian loncat dari atas pun begitu di dalam air terlihat dasarnya masih jauh. Aduh, gak sabar gue pengen nyemplung. Ini Curug Mariuk yang di bawah. Ini yang halirannya gak terlalu deres. Ini yang di atas ada lagi. Keren banget kan? Nah, selain dua kolam di atas bagi kalian yang bawah bocil, masih ada kolam di bawahnya lagi yang hanya berkedalaman kurang lebih 1 meter. Capek gak tadi kamu jalannya? Capek. Hah? Iya, capek. Kuat gak? Enggak, kuat. Enggak capek? Enggak capek ya, tapi tadi aku istirahat. Tapi kuat ya? Iya, tadi aku jalan. Habis itu aku ke capek. Habis itu aku istirahat. Sebentar. Habis itu kata, Ongnya udah mau deket. Jadi aku deket. Aku deket, habis itu aku bilang, aku tidak ingin menem kaki gitu. Udah, udah. Udah, sana berenang lagi? Saya mau berasa gitu. Jumlah, Pak. Jumlah, berenang. Kecuruk kalau gak nyemplung. Aduh, rugi guys. It's time to nyemplung. Bersambung. Bersambung. Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati